Yuhuuu Barista Coffee Making Course Dan yang ini tuh Coffee Art Course Nah, jadi aku ambil 2 kelas Nah, kebetulan Coffee kelasnya itu aku ambilnya di RGIT Institute Nah, ntar Linknya aku bakal cantumin Di description box, jadi kalian bisa cek Yang pertama mungkin yang banyak penasaran Biayanya dulu, jadi yang pertama Untuk Coffee Making Course itu Kalo kalian ambil kelasnya Untuk Coffee Making aja Gak pake Latte Art Itu $79 Nah, dan untuk yang Coffee Art Itu $59 Tapi mereka nawarin package deals Jadi kalo kalian ambil dua-duanya Itu $134 Nah, untuk Coffee Making Course Lamanya itu 4 jam dan Coffee Art 3 jam. Kalian ambilnya Bisa di hari yang sama Atau kalian bisa Ambil Coffee Making Course Di hari Selasa Coffee Artnya di hari lainnya Gitu Nah, sekarang Di kelasnya itu ngapain aja sih? Jadi untuk Coffee Making Course itu Dia itu bakal kasih kalian tentang Jenis-jenis kopi yang ada di Australia Sama Buku ini, buklet ini Jadi Prepare and Serve Espresso Coffee Dan di dalamnya itu Ada banyak penjelasannya Blah-blah-blah-blah Tapi sebenernya Waktu di kelasnya itu Bener-bener gak textbook sama sekali Kita gak buka ini sama sekali Sama sekali, beneran Jadi basically kita cuman pake Ini kertas untuk jadi pedoman kita Karena di Melbourne Itu terkenal banget ya Kota dengan kopinya yang enak gitu Nah, cara bikin kopi Ini juga beda dengan negara-negara lain mungkin Jadi kita bener-bener harus tau Kopinya itu Fraudnya harus seberapa banyak Terus Dari mesinnya itu Kopinya itu Kalo kopi yang bagus itu Kurang lebih 25-30 detik keluarnya Jadi kalo misalnya kurang dari 25 detik Itu kopinya bakal weak Jadi lemah Gak terasa-rasa kopinya gitu loh Nah kalo Keluarnya lebih dari 30 detik Itu kopinya bakal Terasa kuat banget Jadi sampe Bitter Pahit banget Jadi kita Minimal harus tau hal-hal seperti itu Dan juga Gelas yang digunakan itu Gelas apa Gelas yang Cangkir biasa Apa ngomongnya ya Yang gak ada pegangannya Jadi kopi apa yang Di gelas yang gak ada pegangannya itu Kopi apa yang di mug Atau yang ada pegangannya Jadi disitu bener-bener diajarin semua yang Basic yang harus kalian ketahui kalo kalian mau Ehm Belajar jadi barista gitu loh Jadi Ehm Cara menggunakan mesinnya Terus cara Nge-froth milknya Terus cara bikin kopi yang bener itu gimana Terus Cara bersihin mesin Nah kelas yang kedua yang aku ambil itu adalah Coffee art Nah disini itu lebih menekankan pada Ehm Texture milknya Jadi untuk membuat Coffee art Itu yang paling penting adalah Texture dari Susunya itu Jadi kalo susunya ini Kalian nge-frothnya gak bener Itu bakal susah banget Keluar Ehm Artnya Bakal susah banget kalian untuk membuat artnya itu Nah waktu itu kita disuruh buat Tiga pattern Jadi lingkaran Hati sama tulip Nah sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian Gimana keadaan di kelasnya waktu itu Situasinya kayak gimana Terus aku buat kopinya kayak gimana Jadi Check it out Let me quick recap to the language Let me quick recap to the language Let me quick recap to the language Natasha Shaman Muchito Japan Gak Indonesia Where? Indonesia Indonesia, okay Or all this So So I'd say Dora A bit different things So I do want to make sure that I'm sort of It sounds a bit creepy But I will be watching you This whole time And give you feedback So just making sure That the This will do Yup Do you have a quicker way of staying The middlewater selamat menikmati 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 Atau ada interest belajar bikin kopi, atau misalnya kalian pengen cari kerjaan yang related dengan coffee industry, itu bener-bener menurut aku perlu banget ambil kelas ini. Tapi butuh diingat sekali lagi, dan gurunya juga menekankan kalau dengan ambil kelas ini bukan berarti kalian bisa langsung apply kerjaan as a barista di Melbourne especially. Karena semua orang melihat pengalaman kan, maksudnya dengan kalian achieve ini dan dengan kalian punya dua sertifikat ini tuh gak menandakan kalau kalian tuh bisa bikin kopi yang baik dan enak dan benar gitu loh. Ini hanyalah course yang membuka jalan kalian untuk bekerja di coffee industry gitu. Dan aku bener-bener enjoy banget kelasnya, karena walaupun kelasnya ini 4 jam dan 3 jam, kedengarnya lama banget kan. Tapi itu sebentar banget itu bener-bener udah selesai kelasnya, gila. Karena kelasnya tuh seru banget. Jadi sampai disini dulu videonya, buat kalian yang pengen ambil kursus ini, kalian boleh banding-bandingin harga dan program yang ditawarkan sama lembaga-lembaga yang lain. I hope you guys enjoy this video dan semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat kalian yang mau datang ke Australia dan pengen belajar kopi. Jadi jangan lupa like this video, stay tune, and see you guys in the next one. Bye! Bye! Bye!